Intro Kecelakaan transportasi membuka lembaran tahun 2017 di Indonesia. Pada hari Minggu kemarin, kapal Zahro Express terbakar saat dalam perjalanan dari Muara Angke menuju Pulau Tidung Kepulauan Seribu. 23 penumpang meninggal dunia, puluhan luka-luka dan belasan hilang dalam kecelakaan yang diduga akibat konsleting listrik tersebut. Selain duka, kecelakaan kapal Zahro Express juga punya sejumlah catatan, mulai dari narkoda kapal yang duluan menyelamatkan diri, keterbatasan pelampung, hingga manifest penumpang yang membingungkan. Atas kondisi ini, Menteri Perhubungan berjanji akan menindak tegas jika hasil investigasi membuktikan ada pelanggaran dalam kecelakaan kapal Zahro Express. Lalu benarkah kapal Zahro merupakan gambaran masih buruknya pelayanan transportasi laut di Indonesia? Untuk membahas dialog bertema Benahi Transportasi Laut, telah hadir di studio Dirjem Perhubungan Laut Tony Budiono dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Suryanto Cahyono. Selamat malam Pak Tony, Selamat malam Pak Suryanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Memiliki niat wisatawan untuk merayakan tahun baru di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu berubah menjadi duka. Kapal Zahro Express yang mereka tumpangi terbakar di tengah laut. 23 orang tewas dalam insiden ini. Kapal Zahro Express berangkat dari Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara minggu pagi. Pukul 7, Syah Bandar Pelabuhan Muara Angke menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk KM Zahro Express. Jarak perjalanan 1 mil di sebelah barat Muara Angke kebakaran terjadi di bagian mesin kapal. Api dengan cepat menyebar dan membakar seluruh bagian kapal. Penumpang panik dan meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri. Pukul 8 lewat 46 menit, petugas Komen Center Pemadam Kebakaran Jakarta Utara menerima laporan terkait kapal terbakar. Tiga kapal pemadam dan satu fireboat dikerahkan ke lokasi. Pukul 10 lewat 30 menit, penumpang kapal mulai dievakuasi ke Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. Pada pukul 11 lewat 30, api berhasil dipadamkan. Kapal Zahro Express yang hangus ditarik ke Muara Angke. Data dari Kementerian Perhubungan sebanyak 23 orang tewas dalam insiden kali ini. Belasan penumpang dirawat di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT merilis data kecelakaan pelayaran yang sering terjadi selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2016. Dari data tersebut jumlah kecelakaan pelayaran terbanyak terjadi pada tahun 2016. Kita mulai doa kita malam hari pemirsa Pak Tony. Dari Kementerian Perhubungan sejauh ini menilai apakah kapal Zahro Express ini laik berlayar atau tidak? Kalau berdasarkan surat perintah berlayar dinyatakan laik. Namun nanti kita lebih pasti lagi berdasarkan temuan KNKT kita akan buktikan kapal tersebut benar-benar layak atau tidak. Jadi kita tinggal menunggu investigasi dari teman-teman dari KNKT. Kalau misalnya kita lihat penanganan kecelakaan sejauh ini sudah seberapa jauh? Kalau melihat cara penanganan cukup cepat karena dapat segera dipadamkan dan dapat ditarik kembali ke Morangke. Karena mungkin dekat dari pelabuhan Morangke terjadinya. Oke. Karena orang mungkin bertanya karena kan biasanya kalau kita ingin berlayar itu pasti ketika akan berlayar ada izin. Semacam izin untuk boleh berlayar oleh Syah Bandar. Nah dengan adanya kecelakaan ini apa yang menurut Anda terjadi sehingga akhirnya bisa berlayar? Namun ternyata di kenyataannya ada kejadian tragedi kebakar. Kemudian yang kedua ternyata manifest berbeda. Kemudian yang ketiga juga ada ketidakadaan pelampung dan sebagainya. Mungkin kalau masalah suat izin berlayar karena dianggap kapasitas di dalam manifest itu sesuai dengan kapasitas dari kapal tersebut diizinkan berlayar. Dan kebetulan suatnya pada saya itu cukup normal jadi boleh berlayar. Karena perkara manifest terjadi perbedaan antara manifest jumlah penumpang di manifest dengan jumlah sebenarnya itu yang perlu nanti dibuktikan kesalahan ada di pusat apa. Namun untuk kesempatan itu berdasarkan perintah dari pembinaan kami KSOP kita copot jabatan ini sebagai KSOP. Oke jadi KSOP sudah coba sebagai untuk peringatan ya bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Tapi apakah harusnya ini tidak terjadi? Seharusnya tidak boleh terjadi. Jadi gini, harusnya para sahabat dan warna maupun marine inspektor dia menunggu sampai kapal tersebut berangkat. Untuk menyakinkan bahwa jumlah penumpang sesuai dengan jumlah di manifest. Oke. Saya ke KNKT. Dari peristiwa ini menurut KNKT bagaimana nanti akan kemungkinan akan terjadinya penjelasan dari tragedi ini? Ya untuk saat ini KNKT mengumpulkan semua data factual di lapangan. Nah seperti manifest ini sangat penting di dalam investigasi karena menyangkut jumlah kapasitas kapal apakah melebih atau tidak. Dan yang paling penting lagi kalau terjadi seperti ini siapa-siapa yang belum diketemukan kan kita bisa tetap melakukan pencarian. Nah karena data manifest ini hanya 100 tapi kenyataannya kurang lebih 200. Ya ini ke depan harus dibikin suatu sistem. Ya saya tidak tahu seperti apa. Mungkin kalau semuanya sudah memiliki IKTP mungkin dengan bantuan handphone tinggal di tapping-tapping gitu datanya sudah otomatis masuk. Hal ini juga terjadi yang di Maluku Utara. Di sana manifestnya ada tapi dengan nama julukan. Ini juga menjadi masalah. Jadi di Maluku Utara sekarang mereka manifest itu harus sesuai dengan apa yang ada di KTP. Jadi ini sangat penting manifest ini memang. Jadi selain untuk melihat kapasitas kapal juga kalau terjadi seperti ini siapa-siapa saja yang masih belum ditemukan. Kita sudah ketahui bahwa terjadi banyak kecelakaan di laut. Tadi juga ada datanya kita tampilkan dan paling banyak tahun 2016. Dari penyelidikan KNKT apa penyebab yang paling banyak? Ya saat ini yang memang di 2016 yang kasusnya selain kapalnya tenggelam terkena cuaca juga masalah kebakaran. Nah masalah kebakaran ini kami berencana memang sudah akan berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut. Namun saat ini kami lagi punya program utama memang untuk peningkatan keselamatan penerbangan di Papua. Kita lagi konsentrasi itu dan kita juga lagi menyiapkan apa-apa saja yang harus di kedepan untuk dilakukan perbaikan. Salah satu yang sudah kami sampaikan adalah untuk kapal di bawah 7 GT. Itu sebaiknya dikembalikan pengawasannya dan segala macamnya ke Dirjen Perhubungan Laut. Karena selama ini di bawah disub-disub dari kabupaten ataupun provinsi. Kami melihat bahwa hal ini ya agak kurang tepat lah. Jadi sebaiknya itu kita kembalikan ke perhubungan laut yang memang memiliki kompetensi dan orang-orang yang bisa mencertifikat kapal dengan benar. Selama ini kalau disub itu kan dia lebih kepada darat ya. Jadi untuk di laut ini ya kurang diperhatikan lah. Kurang diperhatikan. Saya tanya ke Pak Unie, benarkah memang laut ini kurang diperhatikan sehingga kita bisa lihat kebakaran ataupun tragedi, kecelakaan banyak terjadi di laut? Maksud Ketua KNKT kebetulan kan yang punya kompetensi tentang perhubungan laut. Sehingga di sub kebanyakan dia kompetensinya lulusan dari sekolah tinggi tamu saya di darat. Maksudnya gitu, kurang diperhatikan gitu. Bukan karena tidak diperhatikan masalah lautnya. Nah tapi kalau bisa tadi lihat sebenarnya sudah ada tadi misalnya diketahui bahwa penyebabnya kebakaran, kemudian juga kurang pengawasan di lapangan. Nah terkait dengan kecelakaan yang terjadi kemarin, kemudian apakah ada perbaikan atau ada semacam sistem yang sudah dilakukan sebagai dalam rangka upaya untuk memperbaiki kinerja di lautan ini? Manajin dapat kami laporkan bahwa pada bulan September saya telah mengeluarkan surat instruksi dirjen tentang bagaimana peningkatan keselamatan, bagaimana pengecekan terhadap alat-alat keselamatan. Kita sudah keluarkan mungkin disiplin dari petugas kami dilakukan itu yang perlu kita tingkatkan dan perlu kita pengawasan lebih tingkat tingkatkan lagi. Ya karena kita ketahui di kapal Zahro ini tragedinya dikatakan bahwa nah koda kapal meninggalkan kapal menyelamatkan di duluan. Sebenarnya seperti apa SOPnya harusnya kalau tadi Anda katanya sudah dikeluarkan semacam sistem? Sebenarnya kalau sesuai dengan kode etik, nah koda itu harus paling akhir menyelamatkan diri. Setelah seluruh penumpang selamat baru nah koda boleh meninggalkan kapal. Contohnya seperti di kapal titanik di film, dia malah tenggelam sesuai bersama dengan kapal. Dan juga masalah kasus kapal tamu pas, nah koda pun tenggelam bersama kapalnya. Tapi kita nggak perlu terlalu drastis kayak gitu, seharusnya dia setelah penumpang turun baru dia turun menyelamatkan diri. Apakah kemudian tidak ada semacam pelatihan kepada mereka sehingga harusnya pada saat misalnya kita lihat misalnya di pesawat gitu. Ada semacam pemberitahuan kepada penumpang bahwa kalau ada terjadi kecelakaan Anda harus melakukan apa. Kemudian nah apakah itu juga harusnya dilakukan juga di kapal? Betul, menurut kami kelemahan di laut adalah tidak seperti di udara. Kalau di udara kan sebelum kita mau terbang ada kayak instruksi oleh peramung gari. Seharusnya di kapal pun juga dilakukan begitu. Bagaimana melakukan diri jika terjadi keselakaan? Bagaimana Anda melakukan diri dan di mana letak lap jaket? Itu perlu diinformasikan. Kalau tidak diinformasikan tentunya pada saat kejadian mereka panik berebut ambil lap jaket dan ada yang tidak kebagian. Jadi memang diakui saat ini memang belum ada? Belum, belum ada. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Sesaat lagi pemirsa kami harus juda dulu. Kami harap entah bersama kami.